Intro Dalam mempercepat pemulihan ekonomi, Pemerintah Desa Bintaran, Kecamatan Air Saleg, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLTDD Tahun 2024 Tahap Pertama Januari hingga Maret. BLTDD ini disalurkan kepada 32 keluarga penerima manfaat KPM dengan total masing-masing KPM sebesar Rp 900.000 dengan rincian per bulan sebesar Rp 300.000. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLTDD Tahun 2024 Tahap Pertama ini berlangsung di kantor Desa Bintaran pada Jumat pagi 5 April 2024. Terlihat hadir saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLTDD Tahun 2024 Tahap Pertama ini Kepala Desa Karang Bintaran Taufik Hidayat beserta Staf Pemdes Desa Bintaran bersama anggota BPD serta jajaran aparatur desa. Untuk jumlah KPM, nerima bantuan BLT, Dana Desa Tahun 2024 ini sebanyak 32 orang. Kita maksimalkan dari 32 orang itu warga miskin, lansia, janda, dan tentunya masyarakat yang kurang mampu yang ada di Jumat Desa Bintaran. Nah harapan dari Pertama Desa Bintaran adalah dengan adanya BLT tersebut, sedikit banyaknya permasalahan-permasalahan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Desa Bintaran dan terutama waktu yang tidak mampu itu bisa terkabar. Paling tidak dengan adanya bantuan BLT, mereka bisa menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari karena saat ini sebentar lagi masyarakat akan melaksanakan harian itu fitri. Haris salah satu warga yang menerima bantuan langsung tunai BLTDD Tahap Pertama Tahun 2024. Saat ditemui ini TV Riau menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kepala Desa serta PMDES dengan adanya bantuan tersebut. Terlebih di saat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih atas bantuan BLTD-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi mau melebaran ini. Ini sangat butuhkan sekali. Terima kasih telah menonton!